telah solat persis seperti cara musuh melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya sangat sayang kalau ada ibunya kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya maka Allah lebih sayang lagi kita masuk pada istri solihah yang kedua yaitu namun sebelumnya ada satu hal yang patut untuk kita perhatikan agar rumah tangga itu berjalan harmonis dan sesuai dengan harapan hendaknya masing-masing dari suami dan istri bisa memposisikan diri pada posisi yang tepat dan bersikap dengan sikap yang tepat dengan cara dalil-dalil dan hadis-hadis tentang tentang istri itu dibaca ditelaat dan diamalkan oleh istri jangan malah diambil oleh pihak suami kemudian dipakai suami untuk seenaknya dan dolim sama istrinya misalnya pembahasan tentang masalah ketaatan istri kepada suami itu semestinya porsi pokoknya ini jadi konsumsi istri bukan jadi konsumsi suami kemudian kemudian menyebabkan suami itu otoriter kaku main perintah semuanya dengan semuanya dengan alasan wajib taat suami demikian juga hadis-hadis tentang bahasanya atau hadis yang berkaitan dengan dan sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik dengan istrinya ini hendaknya jadi konsumsi suami bukan jadi dalil dan konsumsi istri minta ini dan itu menuntut ini dan itu kemudian beralasan kepada suami sebaik-baik suami adalah yang paling baik sama istrinya tidak demikian jangan ditukar-tukar pembahasan tentang ketaatan kepada suami ini konsumsi utamanya adalah konsumsi istri suami bisa saja mengingatkan istri dengan hal ini sekedarnya dan secukupnya dan tidak menjadi bahan namun tidak setiap hari diubral oleh suami kepada istrinya demikian juga hadis-hadis tentang dan dalil-dalil tentang lelaki yang mulia itu yang memuliakan istri maka ini konsumsi suami istri boleh mengingatkan suami tentang nilai ini tentang ajaran Islam berkenaan dengan hal ini namun sekedarnya dan secukupnya tidak diubral oleh istri setiap hari dan setiap saat keluar kalimat-kalimat yang yang berkesan yang berkesan menyudutkan suami dengan membawakan dalil suami yang paling baik yang yang paling baik dengan istrinya maka konsumsi maka konsumsi pokok dari pembahasan kita dalam sempat tangsian hari ini adalah konsumsi untuk para muslimah untuk para istri dan suami boleh mengingatkan poin hal ini poin ini secukupnya sesuai dengan kadar kebutuhan dan tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang diobral tiap hari Allah Ta'ala berfirman dan Allah adalah sebaik-baik yang berkata maka wanita wanita yang salihah adalah wanita wanita yang taat hafidhat yang menjaga ketika suami yang pergi bima hafidhallah karena Allah menjaganya surat An-Nisa ayat yang ke-34 maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan diantara sifat wanita yang salihah yang tercakup di bawahnya sifat-sifat yang lain dan kriteria kriteria yang lain maka kriteria pertama sifat wanita salihah yang Allah katakan adalah wanita tersebut adalah wanita yang kanitatun wanita yang taat kanitatun diambil kata-kata kunut kunut disini maknanya adalah taat kepada Allah dan kepada suami dan wajib diingat oleh setiap istri bahasanya taat pada suami itu bagian dari taat kepada Allah sufian at-thauri rahimahullah ta'ala mengatakan wanita 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 yang taat wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada suaminya dikeluarkan oleh Ibnu Jarir atau bari rahimahullah ta'ala dengan sanat yang sahih maka maka wajib diingat diingat baik-baik oleh calon istri dan para istri bahasanya taat kepada suami itu min ajalil kurubati ilallah ta'ala amal yang paling mulia yang mendekatkan seorang wanita kepada Allah ta'ala dan yang paling keras dampak adab dan siksaannya dan Nabi sallallahu alaihi wassalam menyampaikan demikian besar hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri wabayyana dan Nabi jelaskan urgensi dan nilai penting taat pada suami dan wajibnya taat wajibnya ketaatan istri kepada suami namun realita menunjukkan bahasanya masalah ini taat kepada suami satu hal yang enteng dibicarakan ringan diobrolkan namun berat untuk dipraktekan ada rasa malas yang menghalangi oleh karena itu kiat penting supaya bisa menjadi istri yang taat kepada suami itu adalah itu adalah mau memerangi rasa malas yang ada pada dirinya dan diantara bentuk rasa malas yang ada pada pada diri seseorang adalah penyakit yang menimpa banyak orang di zaman ini menyangkit banyak orang di zaman ini yang disebut dengan manusia-manusianya disebut dengan manusia-manusia rebahan penyakitnya penyakit migr kata orang atau mager penyakit mager malas gerak maka seorang istri tidak akan bisa menjadi wanita yang maksimal kesalahannya manakala tidak mau memerangi rasa malas tidak mau memerangi penyakit mager yang ada pada dirinya semangat terbahan yang ada pada dirinya maka ketika dalam kondisi sebenarnya malas kemudian suami memerintah dengan bahasa yang baik yaitu minta tolong minta tolong diambilkan nasi dan sayur atau minta tolong dibikinkan minuman maka ketika seorang istri tidak berhasil mengalahkan mager yang ada pada dirinya maka ketaatan dalam hal-hal semacam ini yang merupakan hal yang ringan dan bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan terasa sangat-sangat berat dan sangat-sangat sulit mohon wanita yang sukses mengalahkan rasa malasnya bahkan boleh jadi sukses melawan sedikit rasa capeknya untuk melayani suami maka inilah wanita wanita salihah yang merupakan sebaik-baik perhiasan dunia dan kemudian dikutiplah sabda Nabi s.a.w. tentang besarnya hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri dan wallahu ta'ala aklam bahasanya hak suami yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah suami yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai suami dengan memenuhi kewajiban-kewajiban suami memperlakukan istri dengan baik memenuhi kebutuhan nafkah istri memenuhi kebutuhan biologis istri mendidik istri dan dan seterusnya maka suami yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik lah suami yang berhak untuk mendapatkan komentar sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadis ini Nabi s.a.w. menyampaikan lau solah halibasyarin seandinya boleh bagi manusia sujud hormat untuk manusia yang lain nisaya akan aku perintahkan istri untuk bersujud hormat kepada suaminya min idhami haqtihi alihah karena demikian besar hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya seandainya kana min kodamihi ada pada telapak kaki suami sampai ubun-ubun suami terdapat koreng niatan bajisu yang memancar yang memancarkan bilqaih nanah kemudian seorang istri itu menghadapkan wajahnya ke arah koreng tersebut lantas membersihkan koreng tersebut dengan menjilatinya ma'adad haqqahu maka istri ini kata nabi belumlah menunaikan secara sempurna dan utuh hak suami yang wajib ditunaikan oleh seorang istri nah ini menunjukkan betapa besarnya hak suami dan yang wajib dunaikan oleh seorang istri dan seorang istri itu dan seorang istri adalah seorang istri yang baik yang menunaikan hak suami adalah seorang yang demikian memuliakan suaminya dan menghormati suaminya dan tentu dan sebagaimana tadi saya sampaikan di awal suami yang berhak untuk mendapatkan hak semacam ini adalah suami yang melaksanakan tugasnya dengan baik meskipun suami itu sendiri sebenarnya selalu saja merasa belum baik selalu saja merasa belum maksimal namun realita menunjukkan kalau beliau sudah maksimal dalam melaksanakan kewajibannya dan terutama adalah kewajibannya untuk menjaga istrinya dan keluarganya dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala dengan mendidiknya maka jika betul-betul suami itu menjadi sebab terjaganya istri dan keluarga dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala dengan semangatnya mendidik semangatnya memonitoring semangatnya mengajar kemudian memonitoring apa yang telah diajarkan kepada anak dan istrinya kemudian senantiasa mengingatkan anak dan istrinya maka suami semacam ini berhak dan layak untuk mendapatkan gambaran sebagaimana Nabi sampaikan ada pun suami yang seenaknya tidak peduli masa budu dengan istrinya masa budu dengan anaknya maka tentu dia tidaklah berhak untuk mendapatkan gambaran sebagaimana Nabi sampaikan dalam hadis ini dan dari Hussein bin Muhsin dari bibiknya yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan maka setelah sang bibik selesai dari keperluannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya apakah engkau sudah menikah maka ini menunjukkan bolehnya bertanya kepada seseorang sudah berkeluarga sudah menikah sudah punya istri atau sudah punya suami atau kalimat-kalimat yang lain pada dasarnya boleh bertanya semajam itu tidak terlarang apalagi jika tujuannya adalah tujuan yang mulia ingin memberikan masukan saran dan nasihat maka bibik mengatakan na'am iya saya sudah menikah kalau nabi bertanya kaifa antilahu bagaimana sikap yang kau berikan kepada suamimu maka beliau menyampaikan bagaimana sikap beliau kepada suaminya dan ini adalah teladan wanita salihah ini adalah seorang sahabiah dan inilah teladan wanita salihah dan istri salihah maka beliau mengatakan ma'aluhu maka tidak kuperdulikan segala sesuatu demi melayani suami untuk melayani suami segala sesuatu tidak dipedulikan rasa malas tidak dipedulikan kemudian sedikit rasa cakek tidak dipedulikan sedikit rasa capek rasa capek yang masih bisa ditahan ya ditahan semuanya demi suami kecuali hal-hal yang memang betul-betul aku tidak mampu melakukannya dan sikap istri ini sudah tepat semangat yang ada pada dirinya adalah semangat melayani suami kecuali hal-hal yang memang di luar kemampuan istri karena istri itu wajib taat kepada suami selama permintaan suami itu sesuatu yang tidak di luar kemampuan dirinya kalau itu sesuatu yang di luar kemampuan dirinya maka Allah tidak membebani seseorang sesuai kecuali sesuai dengan kemampuannya kudana sallallahu alaihissalam menyampaikan pada sang bibi supaya memegangi hal ini dan supaya semangat untuk berbakti kepada suami dengan nabi katakan unduri aina anti minhu perhatikanlah sikapmu dimanakah sikapmu terhadap suamimu fa'innamahu wajan natuki wa naruki karena sesungguhnya sikapmu kepada suami itu menentukan jalan surga ataukah jalan neraka bagimu dikeluarkan oleh imam Ahmad dengan sanat yang sah artinya berbakti dan melayani suami itu jalan surga sedangkan durhaka kepada suami membangkang suami keras kasar dengan suami tidak punya hormat dan penghargaan terhadap suami mencacimaki suami ini adalah jalan atau hal yang lebih jelek dari hal itu adalah jalan neraka bagi ada jalan menuju neraka bagi seorang wanita yang punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan nerakanya oleh karena itu maka oleh karena itu yang menjadi target hidup dalam ibadah rumah tangga yang dilakukan oleh seorang wanita targetnya adalah mendapatkan ridha suami itu target utama yang dipasang oleh seorang wanita yang punya takwa kepada punya takwa dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi salallahu alaihi salam ditanya tentang sebaik baik wanita maka Nabi katakan sebaik wanita itulah wanita salihah maka Nabi katakan wanita salihah itu memiliki sejumlah kriteria yang pertama dia adalah wanita yang taat jika diperintah oleh suami dan istri wajib taat dengan perintah dan permintaan suami kecuali dalam dua hal yang pertama dalam maksiat jika diperintahkan suami untuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak boleh taat dan diantara bentuk maksiat adalah putus silatur rahmi dengan keluarga istri maka jika suami memerintahkan dan mengharuskan istri untuk putus hubungan dengan ayah dan ibunya dengan kakak dan adiknya dengan paman dan bibinya maka permintaan dan doktin suami semacam ini tidak tidak wajib ditaati bahkan tidak boleh ditaati kemudian demikian juga ketika suami itu minta agar istri agar menanggalkan pakaian penutup aurot karena mau dijak datang ke walimah pernikahan maka kemudian suami malu kalau pakai pakaian penutup aurot yang lengkap maka dalam kondisi semacam ini haram bagi istri untuk taat kepada suami kemudian menyenangkan jika dilihat sebelum lebih lanjut saya ingin bacakan searah hadis ini dari kitab dahiratul uqbah fisyar il mustabah sarah sunan nasai alati tasuruhu yang menyenangkan tasuruhu yang menyenangkan suami dan menyenangkan jika dipandang itu karena tiga sebab inilah sebab-sebab yang menyebabkan seorang wanita bisa menjadi wanita yang menyenangkan jika dipandang yang pertama adalah lihusniha dhahiran karena bagusnya si wanita secara lahiriyah karena bagusnya sisi lahiriyahnya bagus dari sisi lahiriyah disini diantara maknanya tentu cantiknya kemudian diantara makna yang lain adalah dia suka berdandan dan merawat diri dan berdandan yang dan bentuk berdandan dan merawat diri yang paling pokok adalah mandi maka seorang istri yang baik harus rajin mandi jangan mandi tiga hari sekali sehingga baunya enggak sehingga baunya enggak karuan demikian juga atau kemudian dan lebih sempurna jika berdandannya lebih dari sekedar mandi namun tidak lupa dengan parfumnya dengan tidak lupa dengan bentuk-bentuk berdandan yang lain yang yang mubah dan dihalalkan oleh syariat demikian juga bagusnya atau indahnya istri dari sisi lahiria karena senyum manisnya karena ramahnya kemudian yang kedua lihusni akhlakiha batina istri itu adalah istri yang salihah yang diantara cirinya adalah menyenangkan jika dipandang karena indahnya akhlaknya secara lahiria indah indah adab dan akhlaknya indah perilakunya ketika suami datang atau suami datang dia sambut kalau tidak bisa nyambut di di depan pintu dia tunggu suaminya di kamar maka ketika suaminya datang dia sambut dengan baik dan diantara bentuk penyambutan yang baik adalah dia tanggalkan jika tadi asik main hp maka dia letakkan hp-nya dia sambut kedatangan suami yang masuk ke kamar dengan senyum manisnya bukan malah suami datang atau masuk kamar tetap asik dengan jajetnya cuma sekedar komentar biasa sudah pulang Thomas tidak demikian namun minimal diberi sambutan yang yang indah jajet diletakkan kemudian jadi diberi senyum manis sambil duduk senyum manis masalah suamiku sudah datang dalam keadaan sehat Alhamdulillah segala puji Allah atas keselamatan dirimu demikian juga atau ketika suami pergi disambut dengan baik dilepas dengan baik kemudian sopan santun demikian sopan santunnya kepada suaminya lembut suaranya di depan suaminya ketika berbicara pada suaminya tidak bentak bentak suaminya dan berkata dengan suara yang lebih keras daripada suaminya maka wanita semacam dan isi semacam inilah yang menyenangkan ketika dipandang ini faktor yang kedua kemudian yang ketiga istri itu adalah istri yang menyenangkan dipandang oleh seorang suami suami yang bertakwa suami yang seorang suami mana kala ketika istri itu senantiasa sibuk dengan taat kepada Allah dan takwa maka istri itu terlihat rajin terlihat dan nampak perhatian dengan sholat lima waktu perhatian dengan semangat untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah menjadi baca Al-Quran menjadi sholat duha sholat urwatib maka seringkali suaminya melihat keadaan istrinya dalam keadaan taat sibuk berdikir pagi dan petang sibuk kemudian terlihat mengisi kegiatannya dengan doa ketika mau makan tidak lupa berdoa setelah makan tidak lupa berdoa masuk kamar mandi tidak lupa berdoa keluar kamar mandi tidak lupa berdoa pakai pakaian tidak lupa untuk berdoa keadaannya keadaan taat kepada Allah azza wa jalla maka seorang suami yang baik akan merasa bahagia sejuk matanya melihat demikian keadaan istrinya dan dengan itu dia suami ini pun semakin termotivasi untuk semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia terlihat sibuk membaca bacaan bacaan yang manfaat mendengarkan rekaman rekaman yang manfaat maka sibuknya istri dengan hal semacam ini itu membahagiakan bikin nyis hati seorang laki-laki yang baik seorang suami yang baik menyebabkan nyamannya mata dan hati seorang laki-laki kemudian watah siha wa malihi istri yang terbaik adalah yang menjaga suami berkenaan dengan diri istri dan harta suami yang dimaksud dengan menjaga diri istri yaitu tidak berzina menjaga kehormatannya dalam makna terutama dalam makna tidak berzina kemudian dan berkenaan dengan harta suami dijaga harta dengan tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang bukalah pembelanjaan yang halal sedangkan sedangkan taat suami di syara hadis ini disampaikan selama permintaan suami itu bukalah satu bentuk maksiat kepada Allah ta'ala dan ini syarat pertama dan ada syarat yang kedua yang tadi kami sampaikan yaitu selama permintaan tersebut adalah masih dalam batas kewajaran dan kemampuan istri kalau di luar batas kemampuan istri istri tidak mampu maka tidak mengapa baginya untuk tidak melaksanakannya dan sampaikan alasan dengan baik dengan bahasa yang lembut dengan bahasa yang tenang dan sampaikan mohon maaf saya tidak tidak mampu demikian selanjutnya falmar atu yajibu aliham maka istri wajib atas istri taat kepada suaminya dalam perkara yang halal dan boleh adapun jika suaminya memerintahkan istri untuk melakukan hal yang haram semacam menyetubuh istri ketika istri dalam kondisi haid atau di tempat yang tidak disukai mungkin maksudnya analesek atau meminta istri untuk melakukan menipu atau mencuri atau berzinam menjual diri supaya membantu kebutuhan rumah tangga misalnya boleh jadi dijumpai sebagian lelaki yang dayus yang membisniskan istrinya atau meminta istri untuk membuka pakaian penutup arutnya di depan lelaki yang ajinabi lelaki yang bukan siapa-siapanya atau meminta istri untuk suami meminta istri untuk berdua-duaan dengan lelaki ajinabi lelaki yang bukan mahramnya dan bukan suaminya dan semacam itu maka tidak boleh bagi istri untuk taat pada suami dalam perkara itu yang dia perintahkan Allah yang diperintahkan pada itu adalah perbuatan yang haram dilakukan mengingat lima sahabat tafalik dari Nabi SAW mengatakan tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah inna mahto'at fil ma'rufi hanyalah ketaatan itu dalam kebaikan dalam hal yang ma'ruf maka ketaatan kepada semua pihak yang wajib di taati baik itu pemerintah muslim yang penguasa muslim yang sah orang tua demikian juga suami berlaku kaedah ini kalau itu yang diminta adalah ma'asiyah tidak wajib taat kewajiban taat hanya ada dalam film ma'ruf manakala permintaannya adalah pemerintahan dalam kebaikan dan bukalah bagian dari ma'ruf jika itu sesuatu yang diluar kemampuan istri misalnya istri adalah orang yang fisiknya lemah kena air agak lama sedikit jatuh sakit kemudian suami minta istri supaya nyuci pakaian secara manual maka istri mengatakan mohon maaf mas kalau harus ini nyuci manual lama berinteraksi dengan air saya nanti akan jatuh sakit saya tidak mampu kalau itu saya antar ke tukang londir saja ya karena mesin cuci kita sedang rusak maka penolakan istri dengan permintaan suami yang diluar kemampuannya tidaklah tergolong istri yang durhaka karena ketakten hanya dalam alam ma'ruf dan sesuatu yang diluar kemampuan istri itu adalah sesuatu yang tidak ma'ruf ma'ruf adalah menekala diantara unsur penting ma'ruf adalah menekala dalam batas kewajaran dan kemampuan kemudian semalita alam kemudian tidaklah istri mengetahui dan menyadari juga bahasanya jika istri itu mendapatkan min zaujia dari suaminya min adhan gangguan tidaklah bersabar tidaklah tetap menasihati suami dalam ketaatan pada Allah namun kondisi kekurangan suami tidak boleh dan jangan dijadikan alasan untuk melepas tangan ketaatan jangan duha kepada suami abad dan sama sekali kecuali dalam maksiat adakah jika istri melihat dia akan rusak agamanya dengan bergaul dengan si laki-laki tersebut maka boleh bagi istri dalam kondisi ini untuk minta talak minta cerai dengan rincian yang nanti akan kami bawakan kemudian tidaklah seorang istri menyadari bahasanya diantara konsekuensi taat suami istri tidaklah menghalangi suami untuk mencumbu dirinya bahwa kapan saja suami memintanya kecuali jika ada udhur syari atau ada penyakit atau yang lain diantara udhur syari adalah kecapean yang sangat maka ketika istri itu dalam kondisi capek yang sangat tidaknya suami tidak memaksakan tidak memaksa istri untuk melakukan demikian demikian sebagaimana yang diminta oleh suami namun tidaklah dia menjadi suami yang baik yang terbaik dalam memberikan sikap pada istrinya dengan memijitnya dengan sehingga kembali segar dan buka mengingat sabda nabi sallallahu alaih wasallam jika seorang suami memanggil istrinya karena tidur suami lantas istri abad menolak dan menolak yang bermasalah adalah menolak tanpa alasan jika dengan alasan karena dia sedang haid atau dia sakit atau dalam keadaan capek yang luar biasa dan memang real banyak kegiatan di hari itu fabat akhirnya si laki-laki ini menjumpai waktu malam khutban dengan sangat marah kepadanya kepada si istri maka sini dilanat oleh para malekat sehingga pagi tiba maka disini ada ancaman yang demikian keras fihakiman untuk seorang wanita yang menolak menunikan hak suaminya yang menjadi kewajibannya maka ini menunjukkan bahasanya perbuatan ini termasuk dosa besar dan dosa yang besar karena laknat itu maknanya adalah doa supaya diusir dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lirajuli menjadi hak suami alihak wajib iban istri suami boleh istimta boleh mencumbu istri matasyaka apa saja dia mau selama tidak membaikan si istri dan tidak menyebutkannya dari yang wajib lantas wajib fayyaji pedemikan juga wajib alih atas suami antumakin nahu mempersilahkan istri untuk menikmati dirinya kadalika seperti itu maka sebagaimana suami boleh mencumbu istri di kapan dia ingin maka istri pun boleh meminta kepada suami agar demikian dan demikian maka beli katakan wajib atas suami untuk memberikan kesempatan kepada istri agar bisa demikian atau wajib atas suami untuk mempersilahkan dia mempersilahkan diri kepada istrinya kadalika seperti itu demikian ada macam ufatawa di jelit yang ke-28 demikian materi kajian kita sempatan siang hari ini ada beberapa pertanyaan yang bagaimana pendapat ustaz terhadap sebagian ikhwan yang lebih mendahulukan kecantikan daripada agama dan akhlak calon istri dan dengan alasan nanti setelah jadi istri bisa kita didik ya berkenaan dengan kaedah yang dianat oleh sebagian laki-laki dibini baru dibina maka kami katakan ini pada dasarnya jika yang dibini itu yang dinikai tadi belum punya karakter untuk siap dididik maka ini gambling yang gambling yang keterlaluan jika sebelum menikah saja diminta untuk datang ke pengajian saja tidak mau diminta untuk coba mulai privat tasin kur'an rasanya males itu saja sulit untuk diminta apalagi setelah setelah menikah setelah ada kesibukan kurusi anak dan seterusnya maka ini gambling yang gambling yang tidak benar dan ini adalah sikap yang menunjukkan kalau laki-laki ini kurang berakal dia hanya memikirkan kesenangan dirinya semata tanpa mempertimbangkan gimana nasib pendidikan anak-anaknya di kemudian hari jika ditangani oleh wanita semacam ini bagi yang berikutnya bolehkah calon istri mensyaratkan agar tidak dipoligami jika boleh bagaimana jika ternyata sang suami melanggar syarat tersebut di kemudian hari tentang persyaratan tidak mau tidak dipoligami maka ulama berselisih pendapat boleh tidak persyaratan semacam ini sebagian ulama menilainya boleh dan sebagian lagi menilainya tidak boleh diantara yang menilai boleh persyaratan ini adalah Ibnul Qaym Rahimullah persyaratan yang sah manakala diikrarkan oleh suami sebelum akad nikah atau pada saat akad nikah di buku nikah yang resmi dari Ka'wah itu ada kolom untuk perjanjian pernikahan itu bisa dimanfaatkan di situ ada pun perjanjian pernikahannya setelah akad nikah dan suami bilang saya janji untuk tidak memoligami dirimu maka ini tidak bersifat mengikat dan tidak termasuk bagian dari perjanjian pernikahan ini cuma sekedar dia janji saja dan tidak kemudian punya dampak hukum lain hanya dengan perjanjian pernikahan ini punya dampak hukum dampak hukumnya adalah ketika suami melanggar maka ketika suami melanggar secara secara aturan fikir melanggar jadi ada perjanjian untuk tidak poligami kemudian dilanggar suami tetap poligami maka istri punya hak faseh membubarkan pernikahan jadi pernikahan tersebut tidak perlu bubar dengan tolak harus ada lisan cerai dari suami namun istri sudah bisa dan punya otoritas membubarkan pernikahan secara fikir demikian meskipun nampaknya model semacam ini tidak diakomodir oleh kompilasi hukum Islam bagi yang berikutnya bismillah bagaimana hukumnya seorang istri yang LDR dengan suaminya karena istrinya mengurus ibunya yang sedang sakit bagaimana taat terhadap suami yang bisa dilakukan saat LDR istri LDR dengan suami dari suaminya ini boleh-boleh saja asalkan suaminya Ridha jika suaminya tidak Ridha wajib baginya untuk memilih suaminya dan jika suaminya meridai silahkan di rumah ibu untuk merawat ibu nanti saya yang hilir mudik saya yang datang pergi maka tidak mengapa dan kewajiban taat pada suami dalam hal ini ketika suami datang secara umum demikian 6 kemudian yang berikutnya dan dalam hal semacam ini silahkan beramal dengan pendapat yang biasa diambil dan yang dirasa yang dirasa yang lebih dimantepi di hati nah ada pohon kajian tentang masalah ini tentu perlu waktu yang lama 6 baik yang berikutnya lebih utama sabar dengan istri Nuzuz yang berulang-ulang atau ceraikan dari dan cari yang lebih baik apa salah jika berprinsip lebih utama bersabar dan mendoakan jazakum Allah khairan ya ketika istri Nuzuz maka yang lebih baik sabar atau diceraikan dan apakah atau pertanyaan yang lebih spesifik apakah salah jika memilih bersabar dan mendoakannya jawabannya tidak salah sebagaimana salah satu ulama besar maliki Ibn Abiz Zaid Al-Qairawani ulama besar namun dia punya istri yang jelek berlakunya dan ada sejumlah muridnya yang tahu keadaan gurunya sampai bertanya kenapa tidak diceraikan saja maka beliau katakan saya yakin bahasanya buruknya perilaku istri itu adalah hukuman Allah untuk dosa-dosa aku dan aku khawatir jika aku menceraikannya maka Allah akan datangkan padaku istri yang lebih jelek lagi perlakuannya daripada istriku ini nah kemudian berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh apakah disyaratkan calon suami atau istri harus satu menhajj jika tidak harus tolong minta nasihatnya agar tidak saling berselisih jawaban tentang masalah hal ini dalam pernikahan yang mau dicari adalah keharmonisan maka hal-hal yang berpotensial untuk menjadi sebab tidak harmonisnya rumah tangga semestinya ditinggalkan dan dijauhi termasuk perselisihan ketika diskusi dan dialog dalam masalah masalah agama jika suami mengajak istri dalam perbuatan bid'ah apakah istri harus taat bagaimana cara menolaknya kalau tidak ketika diajak suami untuk melakukan hal yang bid'ah maka jawaban asal dalam masalahnya tidak boleh taat sampaikan baik-baik saya punya prinsip agama tidak boleh semacam ini tolong jangan paksa saya tapi untuk detailnya perlu di cek yang diminta itu suami itu apa dan apakah anggapan penanya kalau itu bid'ah itu tepat atau tidak jangan jangan ternyata dan perlu kita bedakan antara hal yang bisa kita katakan disepakati bid'ahnya atau hal yang diperselisihkan bid'ahnya kalau yang diminta oleh diminta oleh istri adalah diminta oleh suami adalah satu perkara yang diperselisihkan bid'ahnya diperselisihkan bid'ahnya sebagian lalu menelainya adalah sunnah dan melakukannya adalah satu hal yang membuat kenyamanan suami dan tidak memenuhi permintaan suami ini bikin suami tidak nyaman maka dalam masalah yang diperselisihkan semacam ini kami sarankan istri untuk mengikuti permintaan suaminya baik yang terakhir pertanyaan terakhir Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi apakah istri boleh menuntut suami agar berbuat adil terkadang suami tidak adil di pada malam dan harinya untuk keluarga poligami kemudian ada pembagian malam yang tidak adil bolehkah hal ini tentu tidak boleh suami wajib adil dalam masalah ini kecuali ada pihak-pihak yang merelakan dan merelakannya betul-betul merelakannya dan bukan karena terpaksa rela maka dalam kondisi pembagian gelirahan malam itu tidak adil yang dilakukan kalau suami tidak adil maka istri yang merasa bahasanya dirinya mendapatkan kurang dari haknya bisa mengingatkan suami tentu dengan cara yang baik dengan kalimat-kalimat menghargai dan menghormati suami demikian kajian kita sempatasi yang hari ini wassalam ala ala nebi dan muhammadin wa'ala ali wasabi wassalam wa'ada'na alhamdulillahi khufil alamin subhanaka allahumma bihamdika isyadu allah ilaha 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 istahfik wa'atur bi'ilaik selamat menikmati